Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersabar adalah perintah dari Allah SWT Dalam bersabar itu ada tingkatan tingkatannya Para ulama menjelaskan bahwasanya bersabar itu ada tiga tingkatannya Yang pertama bersabar dengan pahala 300 pahala Yaitu bersabar dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Dan meninggalkan larangan-larangannya Sebagai mana halnya kita sholat terima waktu Dari subuh, duhur, asar, maghrib, ataupun isya Maka Allah akan memberikan 300 pahala Dengan kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah yang lainnya Berbakti kepada orang tua Semua kewajiban kita bersabar melakukannya Allah akan memberikan 300 pahala kepada kita Kemudian yang kedua tingkatan bersabar dengan pahala 600 pahala Yaitu bersabar dengan meninggalkan segala sesuatu Yang dilarang oleh Allah SWT Allah melarang kita untuk berzina Kita meninggalkannya Allah berikan kita 600 pahala Allah larang kita untuk berjudi Allah larang kita untuk mengkonsumsi barang-barang haram Allah larang kita untuk bergelur dengan yang namanya riba Maka tak kalah kita meninggalkan semuanya ini Allah SWT memberikan kepada kita 600 pahala Lalu yang ketiga bersabar dengan pahala 900 pahala Yaitu bersabar dengan ujian, cobaan, musibah Penyakit yang Allah berikan kepada kita Allah berikan 900 pahala tersebut Tak kalah Allah berikan kita musibah Baik itu banjir Kemudian Allah SWT memberikan kita ujian fitnah dari orang lain Allah SWT memberikan kita penyakit Lalu kita bersabar Maka Allah SWT memberikan kepada kita 900 pahala Tetapi disini Para ulama berbeda pendapat tentang Masalah pahala 900 tersebut Sebagian ulama mengatakan Bersabar yang mendapatkan pahala 900 itu Itu bukan tentang musibah Kenapa? Karena musibah itu terjadinya sesaat-saat saja Tidak selalu Kadang-kadang terjadinya musibah Sehingga para ulama sebagian cenderung Mengatakan bahwa saya berbahala Mendapatkan 900 itu adalah Bersabar atas segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT Allah haramkan kita melihat yang haram Kita bersabar tidak melihat yang haram Itu diberikan 900 pahala oleh Allah SWT Kenapa? Karena sifatnya setiap saat Setiap saat kita diperintah oleh Allah Menjaga dari melihat sesuatu yang haram Kita diperintah oleh Allah SWT Menjaga tangan kita tidak berbuat dolem kepada orang lain Sehingga karena bersabar Dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT Ini sifatnya setiap saat Maka para ulama cenderung mengatakan Bahwasannya bersabar terhadap Yang namanya Meninggalkan perkara yang haram Itu lebih besar Daripada bersabar terhadap musibah Karena musibah terjadinya Hanya sesaat saja Tidak setiap saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!